Intro Halo guys, gue Nyong, gue sebagai talent alter ego Hari ini gue bakal ngasih tau kalian tips and trick cara bermain hero Pak Wito Tentunya bersama Bon Cabe Penasaran gimana? Check it out Nah, sekarang gue bakal main Pak Wito itu dengan roll tank Tapi sebelum gue main, sebelum kita keing game Gue bakal ngasih tau kalian skill-skill yang ada di Pak Wito ini Mulai dari skill 1, skill 2, dan juga skill 3 Nah, yang pertama adalah heavy left punch Skill pertama Pak Wito ini adalah melepaskan pukulan ke arah yang ditentukan Dan memberikan damage yang begitu ya lumayan ya Di skill 1 itu dia kayak memberikan pukulan doang Kayak maju gitu tang gitu, kayak gimana sih? Pokoknya kayak gitu lah ya Terus yang kedua itu dia ngedash Ngedash kalian tau lah Ngedash itu, ngedash juga ini ternyata dia ngeburst Nah, disini dibilang Pak Wito berlari ke depan melakukan jab Ya itu jab kayak, eh, tau lah kalian kalau ketinjuan jab, 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 gitu Jadi itu kayak memberikan damage yang lumayan banyak gitu Lumayan sakit lah, memberikan 250 plus 100 total physical attack Sedangkan ultinya adalah Si Pak Wito ini ngeluarin elbow strike Nah, elbow strike itu kepada semua lawan yang ada depannya Jadi, beberapa orang yang ada ketika lu Kenain ulti nih, ke beberapa hero yang ada di depan lu Mereka bakal keangkat Mereka bakal kena stun Makanya Pak Wito ini disebut juga sebagai hero yang mempunyai crowd control yang sangat tinggi Gak ngerti lagi kalian crowd control ya Crowd control itu adalah Apa sih, yang kalau simpelnya bahasa kita tuh stun Jadi nge-stun-nge-stun musuh Jadi emang memberi efek Pergerakan, apa, membuat pergerakan musuh itu lebih sempit gitu Atau lebih, lebih, lebih Gak leluasa bergerak gitu Itu namanya crowd control Kok gue jadi ngejelasin ini ya Tapi gak apa-apa lah buat kalian ya Jadi, kurang lebih seperti lah Sedangkan ini ada passive Nah, ini passive-nya adalah Pak Wito Itu mengumpulkan stack ketika menyerang hero Nah, kalau misalnya di bawah darahnya itu ada stack kan Ada kotak-kotak Kalian lihat kan itu kotak-kotak ada 4 Kalau misalnya penuh Itu ketika kalian mencet salah satu skill-nya Itu bakal cooldown lagi Ingat Jadi, kalau kurang lebih itu kombonya adalah Skill 2 Basic-basic 2 kalian Dan skill 1 Sampai stack-nya penuh Kalau kalian pencet ulti Bakal bisa ulti lagi Atau mungkin bakal bisa skill 2 lagi Atau bahkan skill 1 lagi Tergantung cara kalian bermainnya seperti apa Kalau fighter Gue lebih dominan Untuk menyarankan kalian Lebih ke ulti Dan juga skill 2 Sedangkan Untuk kalian bermain sebagai tank Itu crowd control Kalian harus mengutamakan crowd control Oke Jadi, sekian aja Kita bakal langsung Lanjut ke dalam ingamenya Dan gue akan bermain sebagai tank Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke ingamenya nih Nah, disini Seperti lagi gue bakal ingatin kalian Kalau gue disini bermain Tank Jadi, Pak Wito gue itu bermain as a tank Bukan fighter Bukan fighter yang ada di gold lane Ataupun yang ada di XP lane Nah, seperti biasa di awal-awal Kita harus landing dulu Sampai kita level 4 Ini karena musuh saya itu Dominance damage Jadi, saya pakai Buildnya itu tough boot Sepatunya itu adalah Sepatu tough boot Atau magic resist Jadi, itu berguna untuk Nahan damage-damage magic di early Dan buildnya itu Kalian harus menyesuaikan dengan tim lawan Misalnya kalau physical Jadi, kalian harus bikin Mungkin early-nya itu Kalian bikin Antik wiras Kalian tahu Antik wiras kan Sampai kalian gak tahu Makanya baca Nah, setelah itu Kalau kalian bisa bikin Antik wiras Habis itu kalian bisa bikin Dominance ice Seperti kayak musuhnya Cloud Pokoknya physical-physical Yang menggunakan Attack speed yang sangat lumayan Nah, karena disini magic Sekali lagi gue ingatkan Gue pakai Sepatu tough boots Dan juga Gue bikin oracle di early Pasti kalian bertanya Mungkin kenapa gak Athena Kenapa gak Athena shield Karena gue berpikir Disini gue lebih Mingin mainnya itu Dari early ke mid Jadi gue butuh Sustain yang cukup banyak Jadi, that's why Gue pakai oracle Ketika kalian bermain tank Kalian bermain pak wito Dengan Cara gak langsung Secara tanda kutip Pak wito adalah hero yang Crowd control Jadi, kalian harus mobile Kalian harus roaming Kalian harus ke atas Kalian harus aktif bermain Ingat Buildnya Kalian harus ikutin Musuh kalian Musuh kalian lebih dominan kemana Misalnya ke magic Ya, kalian bikin Defense magic Jangan bikin Jangan kalian bikin Glowing wine Jangan kalian bikin beku Jangan Kecuali mau freestyle Baru bikin beku Nah, gini gue balik lagi ke mid Gue udah dapat level 4 Kalau gue pribadi Gue beli item Set item itu di in game Jadi, emang bener-bener Gue nge-setnya itu ketika di dalam game Gue gak set di luar Karena gue emang Tipikal yang ngeliat musuh Yang ngeliat musuh And then gue bikin Buildnya gitu Nah, seperti kalian lihat Kalau misalnya kalian Maju Kalian maju Stucknya gak ada Kalian ulti skill 2 Stucknya langsung full lagi Kalian bisa ulti lagi Jadi, emang bener-bener Pure bermain Kalau hero ini Masuk ke hero mekanik Jadi, kalian bakal bisa itu Kalau kalian Terbiasa makanya Nih, misalnya kan Ini kan sebenarnya Bisa mati ya Gashennya Cuman temen saya Yang gak ada gitu Jadi, saya tugasnya Karena saya seorang tank Jadi, tugasnya hanya Cuman buat ngusi-ngusi gitu Kalau dia udah kebite gini Udah Nah You have slanted enemy Easy bro Soalnya, hero-hero kayak gini tuh Hero-hero bener-bener Crowd control guys Jadi, sayang banget Kalau kalian mainnya pasif Jadi, kalian itu Kalian tuh mainnya Harus bener-bener greget gitu Intinya, jangan mau Jangan mau kalah lah Jangan mau kalah landing sama Tim sebelah atau tank sebelah gitu Mulai dari segi roaming Mulai dari segi mapping Darah kalian full Darah kalian full Coba ganggu merahnya Sesuai dengan mekanik kalian Kalian mainin skill 2 Skill 2 Skill mana yang bisa kabur nyong? Skill 2 bisa kabur Kalau gak ada flicker Kalau ada flicker Ada Pakai flicker Skill mana lagi yang bisa Selain itu, apa lagi nyong? Kalian bisa pakai ulti buat kabur Ketika ada yang maju Kalian skill 2, skill 1 Setelah kalian penuh lagi Kalian bisa ulti lagi Hero ini tuh Gimana ya? Gue bilangnya Seru Seru banget Kalian harus tau Kalian harus pepetin Dimana corenya Apalagi core-core yang mempunyai skill dash Atau skill kabur yang minim Oh, itu makanan kalian guys Nih, kayak gini Saya ngulti Ketika gue ngulti Itu dua-duanya yang kena Dua-duanya keangkat guys Nah, akan angkat lagi dia Nah, itu yang enaknya dari seorang pak wito Crowd controlnya Bull tank itu kalian jangan takut mati Jangan takut mati Jangan takut maju Karena vision itu Vision core itu di kalian Bisa Core itu bisa bergerak bebas Kalau kalian ngebukain map Dari core musuh Jadi dia gak takut digeng Dia gak takut diapain Nah, sekali lagi Dan ini juga kebiasaan kita ya Kalau misalnya lagi war Ya, jangan pernah ngelock tanknya Akan berakibat seperti ini Dan itu yang saya lakukan Namanya juga udah tua gitu Ini halosnya udah buka ulti disini Ini dia tuh salah Emosian loh ini halosnya Tung, tang Tuh, ultinya ke belakang guys Jadi dia dorongnya tuh Keturet, keturet gitu Oh iya, saya bikin brute force Aduh Ah, udah tua emang Sorry, brute force Saya bikin brute force And then abis itu Saya bikin Immortal kalau gak salah Kalau gak immortal Dominant Ice Mereka udah ngelort disini Gue bikin Nah, bener kan Gue bikin Dominant Ice Gue bikin Dominant Ice itu Buat nahan si Granger nya Tapi tetep mati Ini jangan lupa kalian lock hero Lock hero itu penting loh Nih, kalau kayak gini Jangan takut Karena kalian bakal dapat Absorb Setiap kalian skill 2 Wait Anjay Itu namanya Mekanik kelas tinggi Bukan mekanik Itu namanya pengalaman Ini Ininya ngeselin Selena sama Selena sama High loss nya ngeselin Wah Gue yang di lock sama Jowhead nya Tapi rata sih mereka Mereka itu Itu dibaratnya mereka Salah in Gitu lah Itu pembelajaran buat kalian juga Jangan pernah nge lock Atau ngebuang skill kalian Semua ke tank Karena Secara logika aja nih Lo ngabisin skill lo ke tank Yaudah Core nya tinggal masuk Dan lo gak punya apa-apa lagi Ketika udah mulai lead Ketika udah jadi 4 item Gue saranin kalian Untuk Di item Eh sorry Ketika udah mulai lead Udah jadi Ya bener 4 item Gue saran kalian Di item ke 5 Itu kalian bikin immortal Karena itu Udah masuk item-item Mid game ke lead Jadi kalo misalnya Udah ke push gini Mereka sisa Sisa ini Bitter turret Ya kalian Tinggal Nyari Liat lane mana Yang minion nya ke push Kalian clear Gapapa Kalian Kalau misalnya Temen tim-tim kalian Cuek ya Cuek banget nih Kalian aja deh Yang clearin Nah udah clear Cari lagi Cari lagi push Yang enak Buat Buat Menyergap Mereka Mereka Dan ingat ketika Kalian stuck full Di bus Itu gue saranin Untuk menggunakan Ulti Karena mereka bakal Kespun Ultinya kalian arahin ya Jangan kalian pencet-pencet doang Tarik Tarik Santai-santai Tahan emosi Ya ini emang Gak begitu lah ya Jangan-jangan cari tank Jangan tarik tank Jangan ngelakuin kesalahan yang sama Kalian ke belakang Usir core nya jauh Terus makan tank nya di belakang Nah gitu Itu salah satu tips ketika war 5 guys Ingat ya Kalian depan aja Jangan all in ke jauh head sama High loss nya Ntar kejadiannya kayak yang di early tadi Ingat bermain tank Item pertama yang harus kalian beli Ada item roham Kalian bikin sepatu Kalian jadiin mask kalian Tergantung kalian mau yang hilang Ataupun mau yang Encourage Itu terserah dari kalian Tergantung kesepakatan kalian Ketika in game Mau pake yang mana Dan juga Gue saranin Ketika lo main tank Lo roham ke Para gold lane musuh Kenapa? Karena itu yang berpotensi Bakal mengen Mengangkat tim lawan Atau mengangkat tim musuh Ketika di late game nanti Tapi kalo early Kalian udah bisa nge press Kalian tidak perlu main sampe Late game Itu pasti udah pasti mid game nya Kalian udah ngeratain mereka Udah pencet pengaturan Suren Gapapa immortal Yang penting ada ulti lagi Majuin lagi Skill 2, skill 1 Ulti, skill 2 Nah itu kalo Kalo lagi tweet pasti mati co Fix Nah guys Itulah dia tadi Tips and trick Cara bermain Pakuito Dalam versi tank Yang gue udah kasih tau ke kalian Mulai dari Skill-skillnya apaan aja Skill 1 dan skill 2 dan skill 3 Dan juga pasifnya Dan juga build-buildnya Ingat buildnya Kalo kalian bermain tank Harus bikin build tank ya Jangan bikin build attack Jangan bikin build marchman Itu cuma yang ada di master-master glory Kalo udah yang di epic ke atas Udah ngerti build lah kalian ya Dan juga Cara bermainnya Nge-lendingnya gimana Ketika kalian bermain tank Kalian harus ngapain Dan kalian harus Ngerusuk pada saatnya Dan juga gue udah ngasih tau Bahwa Pak Guto ini adalah hero yang crowd control Semoga dengan tips and trick Ala gue Yang gue kasih tau ke kalian Dapat membuat kalian lebih percaya diri Untuk bermain hero ini Dan ingat Hero mekanik Bukan berarti Kalian gak bisa mainin Tapi kalian yang gak Sering mainin hero tersebut Mekanik kalian itu Semuanya ada Cuman kalian aja Yang malas mainin hero itu Oke Itu lah dia Sekian di itu Sekian lah Tips and trick Saya bersama dengan Bon Cabe Sampai ketemu di Tips and trick lainnya Saya nyong Altergems Sampai ketemu di